Hai, selamat datang kembali. Jadi sekolah akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia sebagai berikut. Squad Garuda telah menjalani TC sejak 28 Mei kemarin untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Selain latihan bersama, Timnas Indonesia juga memanaskan mesin dengan menghadapi Tanzania dalam sebuah laga uji coba di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada minggu 2 Juni. Dalam hal ini, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala memastikan bahwa pemusata latihan singkat tidak menjadi hambatan bagi para pemain untuk beradaptasi, meskipun ada beberapa pemain yang baru saja dipanggil. Mengenai hal ini, pelatih sekaligus pengamah sepakbola nasional Erwan Henderwanto pun mengatakan bahwa sayang laga uji coba ini bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali kemistri para pemain. Sebab mereka sudah cukup lama tidak berkumpul. Karena menurut Erawan, saat ini harus dijadikan momentum sebagai kebangkitan sepakbola tanah air. Siapa pun lawannya harus optimis, bisa menang, dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mempunyai dua keuntungan menggelar pertandingan uji coba bertajuk training match lawan Timnas Tanzania ini. Dalam hal ini, Sintayong bisa memanfaatkan pertandingan ini untuk mencoba seluruh pemain. Selain itu, dengan tidak adanya perhitungan poin FIFA, bahkan Sintayong tak terbebani oleh target lawan Tanzania. Agar bisa memainkan pemain sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya enam pemain. Kita sudah sepakat dengan Tanzania bahwa ini laga tier satu, tetapi kita melakukan pergantian enam pemain lebih. Jadi, ini maksudnya bukan match resmi, hanya training match, jadi poin tidak hilang. Jelas sumar uji. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui balsih buta kekuatan Tanzania karena belum menganalisa kekuatan tim asal Afrika tersebut. Alasannya bukan karena meremehkan. Akan tetapi, STI ingin fokus melihat kondisi dan performa pemain Timnas Indonesia. Pasalnya, banyak pemain yang sudah mulai libur kompetisinya. Hal ini karena kompetisi Liga 1 sudah libur, begitu juga dengan Liga Eropa. Untuk itu, pertandingan uji coba melawan Tanzania ini dimanfaatkan untuk melihat kondisi para pemain Timnas Indonesia sebelum menghadapi laga penting. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut meminta agar masyarakat tak memikirkan hasil di laga lawan Tanzania sore nanti. Pasalnya, mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut memastikan akan mencoba seluruh pemain. Ia pun mengaku akan melakukan pergantian pemain setidaknya enam pemain. Untuk pertandingan, lebih penting meningkatkan performa pemain lewat uji coba ini. Bisik pemain juga, supaya bisa bermain 90 menit penuh saat melawan Irak daripada melihat hasil besok seperti apa. Ujar Sintayok Salah satu media Inggris, Sport Mall, turut memberikan prediksi bahwa Timnas Indonesia akan menang atas Tanzania dalam laga uji cobanya. Alasan media Inggris itu menjagokan Timnas Indonesia karena tua venue yang digunakan, yang mana akan membawa keberuntungan bagi skuad Garuda. Dalam pertandingan sore nanti, Timnas Indonesia sendiri diprediksi menang dengan skor tipis 1-0 atas Tanzania. Juga benar hal itu terjadi, Taifa Stars pun berpotensi gagal untuk balas dendam ke skuad Garuda. Jelang menghadapi Tanzania, Sintayok membeberkan kondisi para pemain. Ia mengungkapkan ada beberapa Timnas Indonesia yang baru saja bergabung seperti Jordi Amat. Selain Jordi, ada juga Justin Hapter yang direncanakan segera bergabung. Jordi Amat sendiri sudah bergabung dengan Timnas Indonesia dan ia telah menjalani latihan bersama Tim Merah Putih. Walaupun untuk pemain Jordarul Taksim itu akan menjadi starter atau akan jadi pengganti. Pelatih Asakora Selatan sendiri mengatakan, Jordi sudah bisa dimainkan lawan Tanzania. Timnas Indonesia sendiri memiliki peluang untuk lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu, skuad Garuda harus memanfaatkan betul laga nanti sore untuk persiapan. Saat Timnas Indonesia tak mementingkan hasil uji coba melawan Tanzania ini, berbeda dengan pelatih Timnas Tanzania Hermit Suleyman yang menggaku ingin balas dendam dalam laga ini. Ia ingin balas dendam karena terakhir bertemu Timnas Indonesia, Tanzania menelan kekalahan. Tempatnya itu terjadi pada laga persahabatan di Stadion Siliwangi, Bandung pada 14 September 1997. Kala itu Tanzania menelan kekalahan 1-3 atas skuad Garuda. Pelatih Tanzania Hermit Suleyman mengatakan, mungkin ia tak bisa berbicara banyak soal laga tahun 1997 kemarin. Akan tetapi ia mengakui ingin membalas dendam kekalahan tersebut. Hermit Suleyman mengaku ingin balas dendam ke Timnas Indonesia. Dengan tekad balas dendam ini, Hermit Suleyman memastikan bahwa ia telah melihat pertandingan terakhir skuad Garuda. Ia mengakui bahwa tidak tahu banyak soal tim merah putih. Akan tetapi ia telah melihat permainan Timnas Indonesia. Dan menurutnya Asnabi Makualam dan kawan-kawan adalah tim yang bagus. Hermit Suleyman sendiri mengatakan bahwa Garuda memiliki pemain dan pelatih yang bagus. Untuk itu, ia mengaku senang karena akan menghadapi tim bagus sebagai persiapan meluju kualifikasi Piala Dunia 2026 Juta. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi dua laga lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menghadapi Irak dan Filipina. Dua laga ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bungkarno atau GBK pada tanggal 6 dan 11 Juni. Namun belum lama ini, stadion tersebut digunakan untuk menggelar konser musik asal Korea Selatan NCT Dream. Telah dikelannya konser tersebut, kondisi rumput Stadion GBK juga menjadi sorotan netizen Tanah Air. Ras dikit yang merasa khawatir dengan kondisi rumput Stadion GBK. Karena hal tersebut sempat terjadi di laga sebelumnya. Apalagi saat ini, Sintayu juga diketahui menjadi salah satu pelatih yang paling sering menggeluhkan kondisi rumput apabila dinilai tidak sesuai. Namun, menanggapi kondisi lapangan rumput GBK jelang lawan Irak dan Filipina ini, Sint Enggan berkomentar, karena ia belum melihat langsung kondisi rumput GBK yang terbaru. Untuk itu, Asnayu Mangkualam sendiri pun berharap kualitas terbaik dari rumput Stadion Gelora Bungkarno dapat tersaji saat laga dimulai. Pratama Arhan jadi fenomena tersendiri di Timnas Indonesia dengan kemampuan lemparan ke dalamnya. Nah, di Timnas Indonesia U16 ada bibit baru melempar jarak jauh seperti Pratama Arhan pada diri Fabio Aska Irawan. Fabio Aska Irawan punya beberapa kesamaan dengan Pratama Arhan. Selain sama-sama bisa melempar jarak jauh, mereka juga bermain untuk posisi yang sama yakni back kiri. Dalam ageda ini, uji coba melawan SSB Terang Bangsa di lapangan Yogyakarta Independent School atau YIS Sleman pada Jumat kemarin, Fabio Aska Irawan beberapa kali mengambil ancang-ancang saat melakukan throw-in. Memain asal Persija Jakarta U16 tersebut lebih sering melontarkan bola ke area kotak penalti. Jarak lemparan ini memang cukup jauh karena bisa menjangkau rekan-rekannya yang sudah siap di kotak penalti. Dalam hal ini, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Ariat pun mengakui, Fabio memang punya potensi yang menjanjikan. Namun menurutnya, pemain berusia 16 tahun ini masih butuh di asal lagi, terutama untuk tenaganya. Selain itu, Nova pun juga mengungkapkan keunggulan lain yang dimiliki pemain asal Lampung tersebut, yakni bermain di dua posisi yang berbeda. Terima kasih telah menonton!